Oke teman-teman hari ini kita akan belajar cara membuat tabel tanpa contoh Jadi saya pengen mengetes logika teman-teman Jadi misalnya kita ada toko Toko ini dia menjual Aneka Gorengan Oke Kita punya di belakang namanya Anto Disini kita ada Deden Nah Deden membeli Gorengan dari Anto Anto menjual tahu Lalu tempe Dan bawang Deden Deden membeli 5 tahu 2 Tp Dan 12 Bawa Untuk tahu Harganya Harganya Dolar Dolar Untuk Tp Harganya 5 Dolar Untuk Untuk Bawa Jumlah Masih-masih Barang Jadi Tabelnya Ada Tadi ya Ada Nama Makanan Makanan Lalu Ada Jenis Teng Jenis Ada Jumlah Ada Harga Lalu Lalu Ada Total Oke Satu ya Dibijimu tabel Insya Allah bisa Kalau ada pertanyaan silahkan Sedang saya selamat mengerjakan Masih-masih Masih 크 building Traducan list .